Sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya 2020 atau 22 Jul Kodah 14-41 Hijriah Bersama Al-Ustaz kita Al-Ustaz Azain Al-Abidin LSI M.M. Hafizullah Alhamdulillah Beliau sudah siap memberikan materi pada Pagi hari yang cerai ini Dimon kepada seluruh pemirsa Untuk mempersiapkan diri Memperhatikan menyimak apa yang Beliau sampaikan Kepada Al-Ustaz Zainal Al-Abidin Al-SIMM Hafizullah Faliata faddol maskuro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillahi Abduhu Allahumma salli wa sallim Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahima Wa Ala Ali Ibrahima Innaka hamidun majid Para pemirsa Seluruh TV TV Islam Yang meliput Kajian ini Dan kaum muslimin Yang berbahagia Saudara kursi iman Dan si Islam Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan Kita semua Diberikan oleh Allah Ketenangan hati Di dalam Meniti Jalan ilmu Kebersihan pikiran Kebeningan pikiran Di dalam menangkap Kebaikan Dan kebenaran Sehingga kita Mendapatkan ilmu Ilmu yang bermanfaat Baik Kita kembali lagi Mengangkat Kitab Sayyidul Khatir Karya Abu Al-Faruj Ibn Al-Jawzi Rahimahullahu ta'ana Qalal mu'allif Rahimahullahu ta'ana Khatarat Li fikratun Telah Terlintas Padaku Satu pemikiran Fima yajri Ala kathirin Minal alam Yang terjadi Di alam semesta ini Al-masaib Al-shadid Kenapa Terjadi musibah Pencana Bahkan Silih berganti Wal balaya Al-azimah Jadi Musibah Pencana Yang besar-besar Ada Gunung meletus Ada banjir Ada kempah Longsor Bahkan Tabrak Masal Ini kenapa Anaknya Sebagian Orang yang Tidak beriman Bahkan Tidak beriman Kepada semua Agama Mengatakan Tidak ada Kaitannya Musibah Dengan Masa Allah Tegas Mengatakan Dengan Apa-apa Dari musibah Yang menimpakan Buruk Iaitu Berupa Masyid Makanya Sampai Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ada seorang Yang terhalangi Dari riskinya Karena dosa Yang dia Lakukan Bahkan Kalau kita Lihat Dulu Sabak Yang begitu Ma'amur Subur Kemudian Dihancurkan Oleh Allah Kemudian Tersisa Dengan Lanahnya Menumbuhkan Bidara Bidara Yang Kerdil Tanaman Tanaman Yang tidak Bermanfaat Daraballahu Masalan Quryatan Kanat Aminatan Mutma'innatan Bahkan Disebutkan Baltatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Yaktiha Rizkuhar Raghadan Minkuli Makan Datanglah Rizkinya Dari hulu Hingga hilir Habis Luddaspunah Coba Bayangkan Bukankah Ayat ini Memvisualkan Negeri kita Yang sedang Merana Sawah ladangnya Hijau Rano Dan hujannya Melimpah Tetapi Kita masih Kekurangan Pangan Dimanapun Bisa tumbuh Buah-buahan Tetapi Kita masih Mengimpor Kenapa Ini semua Jawabannya Adalah Walau Seandainya Penduduk Negeri ini Beriman Dan bertakwa Dan mudah Sekakukan Pelanggaran Kemahasiatan Dan Berbagai macam Penyimpangan Kalau saya katakan Dosa apa Yang tidak ada Di Indonesia Malah Kalau kita Membuat Kamus Dosa-dosa Seluruhnya Lengkap Di Indonesia Perbuatan Komlod Ada Perjudian Ya Pemabuk Ya Orang Tidak Solat Ya Pembunuhan Semuanya Makanya Bahkan Bencana Politik Bencana Sosial Bencana Ekonomi Sulit Kita Temukan Jawabannya Pernah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berwasiat Kepada Wa'udhu Billahi Antudrikuhun Wahai Kaum Wahai Limanakah Ada di negeri Kita Di sekitar Kita Jawabannya Coba Dengarkan Dengan Saksama Sabda Rasulullah Yang mulia Ini Yang dikeluarkan Oleh Imam Ibn Majah Di dalam Sunannya Dengan Sanat Yang sahih Disahihkan Oleh Syekh Al-Albani Dan Yang lainnya Tidaklah Kekejian Berupa Perzinaan Di dalam Satu Qawm Merajalilah Melainkan Allah Akan Menimpakan Wabah Dan Penyakit Yang Belum Terjadi Pada Umat-umat Sebelumnya Subhanallah Coba Perhatikan Bagaimana Tiap hari Ditemukan Obat-obat Farmasi Melakukan Penelitian Tetapi Selalu Penyakit Itu Lebih Dahsyat Kita Selalu Berfikiran Materi Kita Selalu Berfikiran Lokika Yang Kadang-kadang Membunuh Kita Sendiri Karena Banyak Hal Yang Kita Tidak Bisa Lokikakan Yang Terjadi Di Sekitar Kita Kemahsiatan Yang Kita Lakukan Baik Itu Berupa Perzinaan Atau Homoseksual Atau Lesbi Yang Semua Teknya Adalah Satu Keburukan Berlaku Dan Jalan Hidup Yang Paling Buruk Ditempuh Oleh Manusia Apalagi Kalau sudah Homoseksual Rasulullah Mengatakan Uqtulul Uqtulul Fa'il Wal Maf'ul Bunuh Orang Yang Mengerjai Dan Yang Dikerjai Dan Dosanya Kata Imam Mujahid Seandainya Kaum Humu Itu Mandi Untuk Membersihkan Kotoran Liwatnya Dengan Seluruh Tetesan Air Langit Maka Dia Tidak Akan Menyucikan Dia Allahuakbar Makanya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Zahara Fi Umati Ma Zahara Fi Umam Kalau Sudah Tampak Pada Umat Ini Yang Telah Merajalila Pada Umat Sebelumnya Tunggu Kehancurannya Iza Kanatil Fahishatu Fi Kibarikum Kalau Kekecian Itu Didominasi Oleh Orang Gedongan Di Antara Kalian Kenapa Karena Dulu Zina Itu Hanya Dilakukan Oleh Buddha Walmulku Fi Sigarikum Kekuasaan Dipegang Oleh Orang Orang Kecil Kecilan Di Antara Kalian Wal Ilmu Fi Radalatikum Ilmu Dipegang Oleh Orang Orang Rendahan Di Antara Kalian Yang Disebut Dalam Hadis Rasulullah Riwayat Ibnu Majah Yaitu Orang Yang Kerdil Ilmu Sobicara Di Dalam Masalah Masalah Umum Masalah Masalah Kaitannya Dengan Public Kebutuhan Public Begitu Agama Dan Yang Lainnya Sehingga Bencana Dan Musibah Datang Bertubi Tubi Tanpa Ada Solusi Dan Malah Menimbulkan Berbagai Macam Kesulitan Hidup Yang Kedua Bencana Yang Telah Diprediksi Oleh Rasulullah SAW Kedua Adalah Walam Yamna'u Zakat Amwalihim Illa Muni'ul Qatra Minas Sama Falawul Al-Baha'im Lam Yuntar Tidaklah Mereka Menghalangi Zakat Malnya Melainkan Allah Akan Halangi Hujan Turun Tari Langit Kalau Seandainya Bukan Karena Sayang Sama Hewan Ternak Allah Tidak Akan Bakal Menurunkan Hujan Afara'itum Al-Ma' Alladhi Tashrabun A'antum Anzaltumuhu Minal Muzni Amnahnul Munzilun Kamu Renungkan Tidak Air Yang Kamu Minum Apakah Kamu Yang Menurunkan Dari Langit Atau Saya Kata Allah Ya Tapi Manusia Waqalilun Min Ibadiyah Syakur Sedikit Sekali Hambaku Ini Yang Bersyukur Dan Semua Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Thumma Latus'alun Yawma Idhin Anin Na'im Bukan Hanya Tidak Bersyukur Manusia Malah Menantang Allah Manusia Malah Mencoba Untuk Sombong Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesombongan Itu Tampak Di dalam Firman Allah Surat Al-A'raf Ayat 146 Sa'asrifu An Ayat Yad Yatakabbaruna Fil Art Aku Akan Palingkan Ayat Ayatku Dari Orang Yang Sombong Di Muka Bumi Bighair Il Haq Kesombongan Itu Digambarkan Oleh Rasulullah Badarul Haq Wa Ghamdul Nas Menolak Kebenaran Meremehkan Orang Akhirnya Ketika Mereka Itu Melihat Menyaksikan Ayat Ayat Allah Setiap Ayat Allah Dipajangkan Setiap Ayat Allah Dituturkan Setiap Ayat Allah Ditampakkan Tidak Mau beriman La Yuminu Biha Bahkan Menyombongkan Diri Menolak Dengan Berbagai macam Kemampuan Materinya Mungkin Kemampuan Otaknya Mungkin Ya Seperti Qarun Inna Ma Utiduhu Min Ilmin Indi Saya Kaya Raya Ini Semua Kan Karena Ilmu Saya Kalau Dia Melihat Tampak Pada Dirinya Satu Jalan Yang Lurus Tidak Dikunakan Sebagai Jalan Untuk Hidup Ya Tapi Lucunya Kalau Dia Mendapati Jalan Yang Bengkok Dijadikan Sebagai Perdoman Hidup Coba Bayangkan Ada Jalan Lurus Cara Untuk Menghubungkan Manusia Dengan Manusia Yaitu Menikah Tidak Diikuti Ditinggalkan Malah Sekarang Yang Bengkok Jalannya Kaum Lut Dipakai Untuk Jalan Hidup Ini Adalah Ciri-ciri Orang Sombong Yang Disebutkan Oleh Allah Di Dalam Surat Al-Araf Tersebut Ditunjukkan Jalan Al-Quran Dan Sunnah Yang Itu Dicamin Kebenarannya La Ya'tihil Batilu Min Bain Yadaihi Wa Min Khalfi Tidak Akan Tertimpa Kebatilan Sebelum Dan Setelah Turun Dicampakkan Rasul Rasul Mengatakan Ya Allah Sungguh Kaumku Menjadikan Al-Quran Ini Suatu Yang Dicampakkan Sementara Kitab-kitab Yang Menyimpang Kitab-kitab Yang Tidak Bernilai Dijadikan Pendoman Dhalika Bi-annahum Kazzabu Bi-ayatina Mereka Mereka Itulah Yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Wa Kanu Anha Ghafilin Terhadap Ayat-ayat Allah Itu Mereka Lalai Taib Faqultu Kata Imam Ibn Al-Jawzi Subhanallah Inna Allah Akramul Akramin Allah Itu Sebetulnya Maha Sayang Wal-Karimu Yujibul Musamah Kemuliaan Allah Allah Yang memiliki Sifat Al-Karim Mengharuskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memaafkan Fama Wajuhadil Mu'aqabah Kenapa Terjadi Bencana Bertubi-tubi Kenapa Terjadi Musibah Datang Silih Berganti Setelah Saya Renungkan Saya Pikirkan Karena Tingkah Manusia Itu Adanya Sama Dengan Tidak Adanya Wujuduhum Ka'adamihim Adanya Mereka Sama Dengan Tidak Ada Karena Keberadaan Mereka Bukan Menghadirkan Kebaikan Harusnya Orang Yang Baik Kata Rasulullah S.A.W. Ahabun Nas Ilallahi Anfa'uhum Linnas Manusia Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yang Paling Bermanfaat Untuk Manusia Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Rasa Gembira Yang Kita Masukkan Kedalam Hati Seorang Muslim Alias Muslim Itu Setiap Saatnya Menebarkan Bau Wangi Serba Kemanfaatan Menebarkan Kebaikan Menghadirkan Kemanfaatan Di Dalam Alam Sekitarnya Ya Bukan Sebaliknya Makanya Al-Muslim Man Salimal Muslim Una Min Lisan Hiwayadih Ya Namanya Muslim Adalah Orang Muslim Lainnya Selama Dari Lisan Sama Tangannya Bahkan Rasulullah S.A.S. Menegaskan Al-Mu'min Man Aminahu Man Aminah Nasu Min Amwadihim Wa'ampusihim Ya Yang namanya Mu'min adalah Orang lain Merasa aman Dari hartanya Hari dirinya Bahkan Harta kita Menyakiti orang Diri kita Menyakiti orang Coba Coba yang kita Hadirkan Apa Masih Mending Itu Mangga Yang tidak Bergerak Satu Saat Masih Bisa Menghadirkan Kemanfaatan Untuk Alam Sekitarnya Meskipun Dia Dibalangi Watu Dilim Pari Batu Memberikan Buah Yang Terbaiknya Untuk Apa Kalau Memang Seperti Itu Kita Hadir Di Dunia Perilaku Kita Membuang Sampah Sembarangan Tempat Perilaku Kita Bermabuk Mabukan Perilaku Kita Mengedarkan Narkoba Perilaku Kita Tukang Fitnah Tukang Gosep Tukang Gibah Perilaku Kita Menghancurkan Alam Sekitar Hutan Kita Hancurkan Lingkungan Kita Kita Rusak Untuk Apa Assalullahal Afiyah Fara'idu Maganya Telah Aku Giring Banyak Dari Kalangan Jin Dan Manusia Ke Neraka Jahannam Kenapa Lahum Qulubun La Yafqahuna Biha Mereka Memiliki Hati Tapi Tidak Dikunakan Untuk Mahaminya Mereka Memiliki Mata Tapi Tidak Dikunakan Untuk Merenung Mereka Memiliki Telinga Tetapi Tidak Dikunakan Untuk Mendengarkan Sehingga Menumbuhkan Pendengaran Itu Keimanan Yang Kuat Ketakwaan Yang Mengakar Malah Sebaliknya Kata Allah Bahkan Mereka Itu Hewan Ternak Jadi Siapa Saja Yang Tidak Memfungsikan Hatinya Untuk Merenungkan Sesuatu Yang Melahirkan Pikiran Yang Benar Ucapan Yang Benar Tindakan Yang Benar Matanya Tidak Dikunakan Untuk Melihat Sesuatu Yang Akhirnya Melahirkan Satu Kebaikan Kebenaran Juga Bahkan Telinganya Digunakan Untuk Mendengarkan Sesuatu Yang Manfaat Sehingga Melahirkan Cara Berfikir Yang Baik Berucap Yang Baik Dan Bertindak Yang Baik Sebagaimana Aman Allah Ya Yai Yai Mereka Hewan Ternak Bahkan Kalau Memang Begini Bukankah Mereka Itu Lebih Layak Untuk Dikorban Pada Saat Itu Afha Ini Daripada Hewan Itu Sendiri Bahkan Mungkin Tidak Layak Karena Mungkin Lebih Buruk Nasib Lebih Buruk Tingkah Lakunya Perilaku Yang Sangat Sederhana Kita Buang Hancat Sembarangan Tempat Kencing Sembarangan Tempat Buah Buang Sampah Sembarangan Tempat Itu Kan Rasulullah Mengatakan Itaku Thalathal Mala'in Waspadai Hindari Tiga Perbuatan Yang Terkutuk Bukankah Di Sekitar Kita Kita Temukan Dia Tidak Mencoba Untuk Merenungkan Dalil Dalil Tauhid Dia Tidak Mencoba Untuk Mempelajari Hakikat Tauhid Dia Tidak Mencoba Untuk Memaknai Dengan Baik La Ilaha Ilallah Menjalankan Konsekuensinya La Ilaha Ilallah Mengejawantahkan Makna Hakikat La Ilaha Ilallah Dalam Kehidupannya Sehingga Dia Lahir Kembali Rohaninya Menjadi Orang Wahidin Dan Akhirnya Nanti Kembali Kepada Allah Orang Yang Paling Terbaik Pengembaliannya Yaitu Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Dengan Membawa La Ilaha Ilallah Malah Sebaliknya Kita kotori Kehidupan Kita Dengan Syirik Kita Warnai Tingkah Laku Kita Dengan Syirik Kepada Allah Padahal Allah Mengatakan Inna Syirik La Zulmun Adim Sesungguhnya Kesyirikan Itu Kedoliman Yang Maha Besar Bukankah Pikiran Kita Gampang Tercemat Dengan Kesyirikan Ketika Saat Kita Mengatakan Aduh Berfikir Aduh Jangan Saya Tidak Bisa Makan Sementara Itu Yang Dianggap Oleh Rasulullah Dosa Paling Besar Kayaknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Ditanya Ayyudhan Bin A'lam Ya Rasulullah Dosa Besar Paling Besar Itu Apa Wahai Rasulullah Kau Jadikan Allah Tandingan Sementara Dia Menciptakan Kamu Yang Keduanya Adalah Kamu Bunuh Anakmu Takut Memberi Makan Dan Yang Ketiganya Kamu Berzina Dengan Istri Tetanggamu Kita Sering Berucap Dengan Ucapan Syirik Ya Kalau Bukan Karena Kamu Aduh Hidup Saya Ini Hancur Kalau Bukan Karena Angsa Kalau Bukan Ini Bahkan Kita Sering Mengangkat Barang-barang Khurafat Barang-barang Kelene Adu Mitos Mitos Untuk Memwarnai Ajaran Dan Keyakinan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Akan Bisa Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dari Bencana Bencana Yang Lima Tadi Saya Lanjutkan Tidaklah Mereka Suka Mengurangi Takaran Dan Timbangan Termasuk Nyunatin Anggaran Dan Termasuk Pengurang Ya Hak-hak Dan Kewajiban Itu Semuanya Masuk Kedalam Hadis Tersebut Karena Secara Umum Wailul Lil Mutafifin Adalah Pengurangan Dan Menambahan Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Seperti Yang Dikatakan Oleh Syekh Muhammad Ibn Usul Masuk Melainkan Allah Akan Timpakan Pacek Kli Sulit Hidup Dan Jahatnya Pemimpin Bukankah Kita Lihat Di Sunat Menyunat Anggaran Kurang Mengurangi Timbangan Ya Wailul Lil Mutafifin Alladzina Iza Aktalu Ala Nasi Yastaufun Wa Iza Kaluhum Awazanum Yukhsirun Kita Beli Salak Beli Ceruk Dikurangi Takaran Timbangannya Semen Pasir Aspal Kita Kurangi Ukurannya Anggaran Kita Mar'ab Ya Terus Berbagai macam Usulan Usulan Anggaran Kita Sunat Ya Ini Semuanya Akan Mendatangkan Malapetaka Dan Bencana Apalagi Ditambah Dengan Suap Menyuap Ar-Rashi Wal-Murta Shifinar Yang Menyuap Dan Yang Disuap Di Neraka Ya Walayang Duruna Dan Kita Lanjutkan Bencana Yang Keempat Biar Lengkap Yaitu Tidaklah Mereka Itu Apa Namanya Mengelanggar Janji Allah Dan Rasulnya Melainkan Allah Akan Kuasakan Penjajah Dan Mengambil Sebagian Harta Mereka Kekayaan Mereka Bisa Bisa Sebagian Besar Bisa Sebagian Kecil Dan Fakta Untuk Lihat Bagaimana Ketika Kita Muslim Tetapi Keislaman Kita Lebih Banyak Mendatangkan Marahnya Allah Murkanya Allah Kenapa Karena Pengamalannya Tipis Iman Taqwanya Rendah Dan Penghayatan Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Sudah Mulai Punah Malah Di antara Kita Banyak Memusui Din Ajaran Islam Dan Ini Membenarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Ali Nabi Talib Manusia Itu Cenderung Menjadi Musuh Apa Yang Tidak Diketahui Dan Orang Bordoh Itu Menjadi Musuhnya Ulama Kita Musui Ayat Hijab Yang Nyata-nyata Dijelaskan Secara Baik Di Dalam Surat Al-Hazab Kita Musui Cenggot Yang Nyata-nyata Itu Disebutkan Di Dalam Hadis Sahih Bukhari Muslim Dan Yang Lainnya Kita Cibirkan Isbal Yang Itu Menjadi Pakian Terindahnya Para Sahabat Dan Tabi'in Termasuk Rasulullah S.A. Terdepannya Dan Masih Banyak Syiar-syiar Yang Lainnya Padahal Siapa yang Mengakungkan Syiar-syiar Allah Itu Bagian Ketakuan Hati Selanjutnya Kata Rasulullah Tidaklah Para Pemimpin Yang Meninggalkan Kitab Allah Dan Tidak Memilih Hukum Yang Terbaik Yang Diturunkan Oleh Allah Maka Allah Akan Timpakan Suatu Bencana Apa Rakyatnya Dirundung Konflik Baik Vertikal Maupun Horizontal Yang Tidak Pernah Mengenal Kesudahan Ini Satu Kenyataan Makanya Tingkah Laku Mereka Seperti Persis Yang Dikatakan Oleh Ibn Jauzi Mereka Tidak Mencoba Untuk Melihat Secara Seksama Terhadap Perintah Perintah Allah Larangan Larangannya Dia Cuek Cuek Terhadap Perintah Allah Cuek Terhadap Larangan Allah Cuek Dia Solat Tidak Zakat Tidak Zakat Puasa Tidak Puasa Pakai Hijab Tidak Pakai Hijab Bahkan Memakai Hijab Itu Hanya Sebagai Simbolik Dilakukan Pada Saat Saat Tertentu Acara Acara Tertentu Sehingga Kalau Kita Lihat Di Antara Mereka Cilbab Itu Mirip Sekresi Seragam Jadi Kayak Seragam Kostum Dilepas Dipakai Padahal Hijab Itu Bagi Orang Islam Adalah Ibadah Bukan Sekarang Ini Saat Pengen Dipakai Dipakai Enggak Ya Sudah Itu Bukan Ini Kenyataan Fakti Dalam Kehidupan Kaum Muslimin Bahkan Mereka Mengekor Pada Adat Kebiasaan Mereka Yang disebut Dengan Hawa Nafsu Seperti Hewan Bahkan Nafsu Kita Seperti Hewan Pengen Nikah Kawin Lagi Sama Laki Ya Oke Fain Wafain Wafak Syar'um Muradahum Kalau Kebetulan Syariat Itu Sesuai Dengan Keinginan Nafsunya Kabiluhu Dia Terima Makanya Mereka Beragama Itu Alap Prasmanan Dicomot Yang Enak Enak Saja Yang Cocok Cocok Saja Sehingga Agama Mereka Seperti Mi Instan Dipakai Untuk Selera Rakyat Saja Intinya Yang Menjadi Perdoman Adalah Nafsu Bukan Wahyu Ya Sementara Siapa Yang Berpanduan Pada Nafsu Akan Celaka Tapi Sebaliknya Jadi Kenyataan Dimana Manusia Sering Membuat Suatu Tindakan Tindakan Yang Hanya Meluluskan Dan Meluluskan Keinginan Nafsunya Makanya Seperti Hewan Kalbaha'im Malah Di Antara Mereka Itu Bicara Atas Dasar Nafsunya Bertindak Atas Dasar Nafsunya Bercita-cita Atas Dasar Nafsunya Bukan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ana Dan Tolong Dicamkan Seluruh Nafsu Itu Pasti Bertentangan Dengan Wahyu Kata Allah Kalau Mereka Mereka Itu Tidak Mengabulkan Ajakan Mohamad Ketahuilah Mereka Itu Telah Mengikuti Hawa Nafsunya Makanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Sifat Wali Allah Rasulullah Itu Tidak Akan Pernah Berbicara Atas Dasar Nafsu Akan Tetapi Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ana Makanya Selalu Benar Selalu Tepat Selalu Di Dalam Keadaan Rasulullah Sallallahu Sallam Menjadi Orang Yang Ma'asum Setelah itu Kalau Seandainya Dia itu Mencari Uang Pun Kata Beliau Dia Tidak Tidak Perdulikan Apakah Dari Saluran Halal Atau Haram Bahkan Sering Saya Katakan Walgedual Halal Haram Di Untan Yang penting Di Perut Tidak Nyengkal Ya Makanya Betul Mereka itu Cerminan Hadis Rasulullah Yang Yang Dikeluarkan Makan Raka Yang Paling Berhak Untuk Mengambilnya Memakannya Belum Lagi Doanya Orang Yang Suka Makan Harta Haram Tidak Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Seorang Yang Mengangkat Tangan Tinggi Ya Rab Ya Rab Ya Rab Tapi Makanannya Haram Minumannya Haram Dan Pakainya Dari Yang Haram Bahkan Darah Dagingnya Tumbuh Dari Yang Haram Fah Bagaimana Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa In Sahulat Alihimus Salaf Aluhah Kalau Dia Kebetulan Lagi Ceng Salat Ya Enteng Salat Lakukan Wa In Lam Tashun Kalau Dia Tidak Mudahkan Salat Tarakuha Jadi Dengan Mudah Meninggalkan Salat Alias Kalau Lagi Longgar Enak Salat Salat Kalau Enggak Kalau Sekarang Lagi Nyaman Pakai Jilbab Pakai Kalau Enggak Lepas Kalau Sekarang Ini Lagi Senang Puasa Puasa Kalau Enggak Sudah Seenak Enak Buka Itulah Keadaan Manusia Yang Dikambarkan Oleh Imam Ibn Jauzik Al-Baha'im Manusia Yang Menjadi Sumber Bencana Dan Musibah Manusia Yang Makin Hari Makin Menentangkan Musibah Bencana Besar Yang Makin Hari Juga Makin Mendatangkan Kesulitan Berbagai Macam Apa Namanya Siksaan Bahkan Di antara Mereka Ada Yang Terang Terangan Melakukan Dosa Besar Tanpa Malu Malu Itu Itu Kalau Kamu Tidak Malu Silahkan Ya Bukan Hanya Sekedar Sekarang Ini Dosa Remeh Temeh Bukan Dosa Kecil Nyata Duda Besar Mereka Pamer Ya Sekarang Ini Dengan Musik Padahal Musik Diharamkan Oleh Allah Mereka Pamer Tabaruj Ya Padahal Itu Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Pamer Ya Apa Namanya Tidak Solat Tidak Puasa Padahal Itu Dicelah Di Dalam Agama Banyak Maksiat Yang Dipamerkan Di Kehidupan Kita Di Sekitar Kita Sementara Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Kullu Umati Mu'afin Illal Mujahirun Setiap Umatku Ini Akan Dimaafkan Kecuali Orang-orang Yang Melakukan Maksiat Dengan Terang Terangan Bukankah Kita Temukan Sekarang Pelacuran Terang Terangan Perjudian Terang Terangan Mabuk Mabukan Terang Terangan Bukankah Kita Temukan Kholwat Ikhtilat Terang Terangan Di Depan Mata Kita Menghiasi Lorong Lorong Kehidupan Bahkan Itu Dianggap Sebagai Bagian Daripada Kehidupan Seni Daripada Kehidupan Padahal Tahu Mereka Itu Bahkan Diantara Mereka Ada Yang Terang Terangan Melakukan Kemaksiatan Dosa-dosa Besar Tahu Bahwa Itu Dilarang Warubbama Dia Tahu Diantara Orang Alim Di Kitar Mereka Itu Bahwa Melarang Hal Itu Ada Ulama Yang Melarang Bukankah Kita Temukan Sekarang Homoseksual Mereka Lakukan Terang Terangan Mereka Pasarkan Terang Terangan Mereka Katakan Di Kur'an Di Sosmet Dimanapun Terang Terangan Tanpa Malu-Malu Padahal Dari Mulai Kiyai Pondok Pesantren Ulama Majlis Ulama Semua Mengatakan Itu Adalah Haram Maka Dosanya Makin Mengakar Urat Makin Berkarat Makin Lama Makin Hari Semakin Menjadi Jadi Nasallohan Afiyah Fa'alimtu Annal Uqubata Wa In Azumat Saya Renungkan Kan Kemudian Saya Temukan Sesungguhnya Bencana Siksaan Itu Terjadi Wa In Azumat Meskipun Besar Duna Ichramihim Ya Nggak Mungkin Bukan Karena Dosa-dosa Mereka Ini Kesimpulan Kita Nggak Mungkin Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Menimpakan Bencana Musibah Bukan Karena Dosa Kita Karena Zahar Al-Fasad Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Terjadinya Bencana Di Daratan Dan Lautan Adalah Akibat Dosa-dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Allah Allah Telah Mengatakan Aydikum Tangan Kalian Ketika Ada Bencana Yang Terjadi Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gunakan Untuk Membersihkan Dosa-dosa Tersebut Seperti Anjirnya Bumi Yang Dikotori Oleh Manusia Kemudian Allah Turunkan Hujan Mereka Teriak Kenapa Ini Terjadi Bencana Dosa Apa Yang Kita Lakukan Kenapa Terjadi Tsunami Kenapa Terjadi Kempa Kenapa Terjadi Gunung Meletus Malah Kejenderungan Di Antara Mereka Menyalahkan Allah Seudhan Sama Allah Manusia Macam Apa Perilaku Macam Apa Kesombongan Macam Apa Lagi Kitalah Yang Salah Kita Yang Dosa Kita Yang Memicu Terjadinya Bencana Kemudian Kita Salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilupa Semua Itu Terjadi Kerana Kemahsiyatan Merajalilah Yang Mereka Lakukan Hayatnya Berbagai Macam Kesulitan Dia Alami Berbagai Macam Penyakit Datang Bertubi Tubi Ternyata Jawabannya Kata Imam Ibn Jauzi Karena Keteledoran Dia Terhadap Kebaikan Kebenaran Masa Mudanya Masa Mudanya Dihabiskan Untuk Menikmati Kelezatan Masyid Masa Mudanya Dihabiskan Untuk Mendatangkan Murka-murka Allah Masa Mudanya Dihabiskan Di dalam Rangka Untuk Menantang Dan Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Masa Mudanya Bangga Dengan Kesalahannya Bangga Dengan Kemaksiatannya Bangga Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Lihat Masa Tuhanya Semua Pasti Berhimbas Siapa Yang Masa Remajanya Dikunakan Untuk Mengkonsumsi Narkoba Maka Lihat Akhir Hayatnya Siapa Yang Sekarang Ini Masa Mudanya Dikunakan Untuk Mabuk-mabukan Untuk Minum Minuman Dan Yang Lihat Masa Tuhanya Siapa Yang Sekarang Ini Tiap Harinya Begadang Apalagi Sambil Melakukan Masyiat Begadang Di Mendajudi Begadang Di Tempat-tempat Pelajuran Lihat Akhir Hayatnya Masa Tuhanya Semua Pasti Memiliki Sebab Akibat Semua Pasti Balasan Sebadan Dengan Perbuatannya Demikian Kita Buka Tanya Jawab Dan InsyaAllah Kita Kembangkan Untuk Lebih Detail Lagi Di Sesi Tanya Jawab Alhamdulillah Telah Kita Simak Dan Saksikan Bersama Ilmu Yang Telah Disampaikan Oleh Ustad Kita Ustadz Zainal Abidin Al-SYMM Hafizah Allah Ta'ala Semoga Ilmu Yang Telah Beliau Sampaikan Kepada Kita Semua Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Hari-hari Dan Semoga Allah Subhanahu Atala Berikan Kita Istiqamah Dan Semoga Allah Subhanahu Atala Memasukkan Kita Semua Kedalam Surganya Dan Semoga Allah Subhanahu Atala Menjaga Ustadz Dan Keluarga Kami Ucapkan Zazak Allahu Barakallahu Fik Atas Ilmu Yang Telah Diberikan Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Zainal Abidin Al-SYMM Hafizah Allah Ta'ala Silahkan Bisa Melalui Telepon Atau Melalui Pesan Singkat Di Nomor 08 11 11 12 12 19 Ya Kami Ulang Kembali Bagi Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Lustad Bisa Melalui Via Telepon Di 08 11 11 12 19 2 Di Via Telepon Kita Belum Terhubung Kita Langsung Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apaan Ustadz Mau Tanya Kalau Orang Gila Itu Sudah Takdir Dari Allah Bukan Ustadz Sukran Zag Wahir Taib Saudaraku Yang Dirahmati Oleh Allah Perlu Diketahui Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Muka Bumi Di Alam Semesta Ini Tidak Ada Yang Bisa Keluar Dari Takdir Allah Ketetapan Allah Makanya Seorang Muslim Diwajibkan Untuk Beriman Kepada Takdir Khairihi Wasyarihi Yang Buruk Dan Yang Baik Yang Baik Dan Yang Buruk Ya Termasuk Orang Mati Bunuh Diri Itu Takdir Allah Termasuk Orang Gila Itu Takdir Allah Orang Jatuh Kena Kecelakaan Musibah Tabrakan Dan Yang Lainya Takdir Allah Termasuk Orang Yang Kena Penyakit Macam-macam Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Manusia Tidak Boleh Juga Pasrah Kepada Takdir Dalam Kontek Tidak Berbuat Karena Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam I'malu Kullun Mayassarun Berusahalah Masing-masing Akan Dimudahkan Oleh Karena Itu Kewajiban Kita Adalah Mengerahkan Sebab Sebab Supaya Sembuh Sembuh Dari Gila Sebab Supaya Sembuh Dari Penyakit Sebab Supaya Kita Tidak Berzina Ya Sebab Tapi Putusan Allah Itu ada Dua Macam Ada Putusan Kawuni Qadari Alam Semesta Takdir Ada Yang Apa Namanya Putusan Allah Yang Sifatnya Syari'i Kalau Kalau Syari'i Itu Mengandung Pertanyaan Baik Dan Buruk Putusan Allah Syari'i Zina Itu Buruk Ya Tidak Bersina Itu Baik Daging Khamer Itu Daging Babi Itu Haram Khamer Itu Haram Ya Sementara Kawuni Qadari Ini Tidak Ada Pertanyaan Baik Buruk Artinya Secara Takdir Orang Mati Bunuh Diri Meskipun Secara Syari'i Bunuh Diri Itu Adalah Buruk Dan Mungkin Ada Yang Bertanya Apa Hikmahnya Di Balik Itu Allah Bukankah Ketika Menakdirkan Menginginkan Orang Itu Melakukan Itu Maka Kenda Itu Tidak Otomatis Ridha Apa Yang Dikendaki Allah Belum Tentu Diridha Oleh Allah Contoh Allah Mengendaki Adanya Iblis Allah Ridha Cinta Sama Iblis Tidak Allah Juga Mengendaki Adanya Neraka Allah Mencintai Neraka Tidak Dengan Demikian Hikmahnya Untuk Apa Hikmahnya Adalah Untuk Menguci Manusia Seperti Ada Orang Yang Anaknya Dibawa Ke rumah Sakit Kemudian Dioperasi Dia Mengendaki Anaknya Dioperasi Apakah Dia Senang Anaknya Dioperasi Tidak Untuk Apa Dioperasi Di dalam Rangka Untuk Maslahat Yang Lebih Besar Yaitu Apa Anaknya Terhindar Dari Penyakit Kanker Anaknya Terhindar Dari Penyakit Menular Dan Yang Lainnya Itu Hikmah Antara Hubungan Al Apa Namanya Al Iradah Kowniyah Wal Iradah Asyad Allah Wa'ala So' Bertanya Langsung Kepada Al-Ustad Melalui Via Telepon Di 0 81 111 2 192 Ya Masih Belum Bisa Terhubung Kita Lanjutkan Pertanyaan Pesan singkat Ya Tanya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Bagaimana Penceraian Seorang wanita Padahal Istrinya Sedang Mengandung Anak Darinya Atau Mantan Suaminya Zakat Ya Nanti Cerai Tidak ada masalah Terus Masa iddahnya Adalah Wa'ulatul Ahmali Ajalu Ini Orang-orang Yang hamil Itu Masa iddahnya Adalah Lahirnya Itu Daripada Anaknya Lahir Jadi Seorang Wanita Atau Suami Dibolehkan Untuk Menceraikan Istrinya Pada saat Hamil Kemudian Iddahnya Selesai Ketika Melahirkan Meskipun Hanya Caranya Sebulan Ya Oleh Karena Itu Ini Merupakan Satu Pendapat Yang Kuat Yang Sahih Ya Bahwa Iddahnya Wanita Itu Adalah Lahirnya Anak Itu Ya Allah Wa'alam Bisa Assalamualaikum Atas Jawabannya Silahkan Bagi Pemirsa Yang ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizullah Wutala Silahkan Menolai Nomor Telepon Di 081111 2192 Silahkan Kami Ulang kembali Bagi Pemirsa Yang ingin Berinteraksi Langsung Dengan Al-Ustadz Bisa Melalui Via Telepon Di 081111 12192 Ya Kita Beralih Ke Pesan Singkat Ustadz Ada Oh iya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dengan Bapak Siapa Dari mana Bapak Dari Nama saya Sudirman Dari Makassar Silahkan Pak Dengan Ustadz Ya Terima kasih Pak Ustadz Saya Mau Tanyakan Ini Masalah Doa Sujud Artinya Kalau misalnya Doa Sujud Itu kan Ada Doanya Kalau Misalnya Setelah Doa Sujud Kita Membaca Lagi Doa Yang Diajarkan Nabi Misalnya Doa Untuk Apalagi Kempunan Untuk Orang Tua Apakah Bisa Diucapkan Pada Sujud Atau Bagaimana Bagaimana Hukumnya Kemudian Apakah Kita Bisa Melafahkan Doa Pada Saat Sujud Itu Dengan Bahasa Kita Masing-masing Tidak Menggunakan Bahasa Arab Bagaimana Hukumnya Juga Kalau Seperti Itu Itu Mungkin Aja Selal Selal Merupakan Suatu Perkara Yang Sangat Dianjurkan Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menegaskan Wa Amma Sujudu Fajitahidu Fiddua Adapun Ketika Sujud Maka Bersungguh-sungguh Kamu Di Dalam Berdoa Dan Doa Yang Amat Dianjurkan Adalah Doa Yang Berasal Dari Al-Quran Dan Sunnah Meskipun Ada Khilafiyah Di Antara Para Ulama Apakah Boleh Berdoa Dengan Doa Al-Quran Ketika Sujud Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Inni Nuhitu An Aqra' Al-Quran Sajidan Aw Ragi'ah Saya Dilarang Oleh Allah Maksudnya Rasulullah Sallallahu Untuk Membaca Doa Ketika Rukuk Sama Sujud Tetapi Disana Ada Para Ulama Untuk Menyimpulkan Atau Menggabungkan Beberapa Nas Dibolehkan Seorang Untuk Berdoa Dari Al-Quran Apalagi Sunnah Dengan Niat Doa Bukan Dengan Niat Membaca Al-Quran Karena Yang Dilarang Membaca Bukan Berdoa Sementara Doa Dengan Al-Quran Itu Tidak Mengapa Oleh Karena Itu Pendapat Yang Rojih Adalah Pendapat Yang Mengatakan Boleh Doa Disujud Dengan Al-Quran Dengan Niat Doa Bukan Dengan Niat Membaca Al-Quran Ini Ditegaskan Oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Rahim Allah Ta'ala Kemudian Tentang Tentang Masalah Berdoa Dengan Bahasa Kita Masing-Masing Tidak Mengapa Ini Adalah Ditegaskan Oleh Imam Ahmad Dan Juga Didukung Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Oleh Karena Itu Seorang Dibolehkan Melafatkan Doa Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Lain Di Dalam Rukuk Tersebut Wallahu'anam Bisawab Barakallahu Fikum Ustadz Atas Jawaban Yang Sangat Bermanfaat Ya Silahkan Bagi Pemirsa Yang Ingin Berinteraksi Langsung Dengan Ustadz Bisa Melayu Telepon Di 0 811 111 2 192 Ya Sekarang Kita Mungkin Belum Ada Yang Masuk Kita Lanjutkan Ke Pesan Singkat Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah Mencium Kaki Orang Tua Sama Dengan Sujud Kemereka Ustadz Kalau Mencium Kaki Itu Kita Belum Mendapatkan Sunnah Belum Mendapatkan Tradisinya Dari Kalangan Sahabat Dan Tabi'in Ditambah Di Samping Mencium Kaki Itu Akan Membentuk Orang Itu Seperti Sujud Oleh Karena Itu Hindarkan Mencium Kaki Orang Kedua Orang Tua Ya Ada pun Ma'ana Al-Jannatu Tahta Rijlayha Bukan Tahta Aqdamil Ummahad Tolong Dicamkan Lafad Hadis Yang Bunyinya Al-Jannatu Al-Jannatu Tahta Aqdamil Ummahad Adalah Palsu Yang Sohih Al-Jannatu Tahta Rijlayha Di Kedua Selangkangan Kaki Artinya Disini Orang Tua Itu Begitu Mulia Orang Tua Itu Begitu Sakral Orang Tua Itu Begitu Penting Makanya Orang Tua Tidak Boleh Diremehkan Perannya Dikecilkan Kedudukannya Itu Ma'ananya Nah Oleh Karena Itu Apa Namanya Indarkan Hal itu Sama Dengan Sujud Wallah Wa'ana Bissou Barakallahu Fikom Ustaz Ustaz Atas Jawabannya Oke Kita Lanjut Kembali Melalui Pemirsa Ingin Bertanya Langsung Melalui Ustaz Silahkan Assalamualaikum 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 Ya Dengan Dengan Bapak Siapa Dan Dari Mana Ya Silahkan Dengan Ustaz Langsung Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Ya Silahkan Pak Silahkan Mau tanya Ini Pak Ustaz Berkataan Sholat Malam Kalau Kalau Ana Sholat Sholat Malamnya Di awal Sebelum Tidur Ana Sholat Malam Dulu Nah Terus Yang Dua-duanya Maksudnya Nah Tapi Ana Nggak Tuntasin Semua Ana Kita Sejam Dua jam Terus Ana Lanjutin Lagi Terus Ana Tidur Baru Diakhir Setelah Ana Tidur Menjalankan Subuh Ana Sholat Litirnya Boleh Nggak Itu Pak Ustaz Itu aja Pertanyaannya Sukron Assalamuala Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Tayyib Orang yang melakukan Sholat Seperti itu Tidak mengapa Karena Berdasarkan Hadis Aisyah Yang dikeluarkan Oleh Imam Muslim Di dalam Sahihnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Qiyamun Layil Setelah Isya Yang disebut Dengan Adama Sampai Wantaha Witruhu Ila Sahur Witirnya Itu Dari Sahur Soal Kita Selingin Dengan Apa Dengan Apa Tidak Mengapa Intinya Seorang Dibolehkan Sholat Qiyamun Layil Itu Dari Setelah Isya Sampai Menjelang Fajar Ya Setelah Isya Langsung Atau Jeddah 2 jam Atau Mungkin Nanti Bangun Jam 12 Atau Mungkin Jam 2 Atau Nanti Sebelum Tidur Dilakukan 5 Nanti Dilanjutkan Lagi Setelah Tidur Ditambah Sampai Witir Tidak Mengapa Itu Semuanya Itu Cara Yang Tidak Termansus Yang Tidak Ternaskan Ini Memberikan Ma'ana Bahawa Islam Itu Fleksibel Islam Itu Memberikan Kemudahan Intinya Berdasarkan Hadis Isya Tadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Solat Malam Dari Mula Isya Yang disebut Orang Atama Sampai Nanti Witirnya Wantaha Witruhu Ilah Sahur Witirnya Selesai Sampai Sahur Wallah Wallah Wa'alam Barakallahu Fiklusan Atas Jawab Yang Sangat Bermanfaat Silahkan Ada Pemirsa Kembali Yang Sudah Masuk Melalui Telepon Kami Ulang Kembali Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Ustadz Zainal Habizullah Silahkan Melalui Telepon Di 08 11 11 2 192 Kami Ulang Kembali Bagi Pemirsa Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Silahkan Melalui Via Telepon Di 08 11 11 12 192 Ya Kita Lanjutkan Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak Dari Banjarmasin Ustadz Anak Mau Bertanya Masalah Salat Apakah Boleh Mengulang Salah Satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Karena Ejaannya Kurang Pas Atau Tajwinnya Tidak Pas Apakah Solatnya Sah Dan Boleh Teruskan Mohon Penjelasannya Ustadz Zagullahu Karim Barukah Perlu 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 diketahui Bahwa Kewajiban Seorang Di dalam Membaca Al-Fatihah Atau Apapun Alasannya Itu Hanya Sekali Oleh Karena Itu Barang Siapa Yang membaca Surat Al-Fatihah Dalam Satu Rekat Itu Lebih Dari Sekali Sengaja Maka Batal Solatnya Apalagi Hanya Karena Alasan Kurang Baik Tajwidnya Kurang Baik Kurang Bagus Makhruj Ini Nanti Akan Menimbulkan Was-was Dan Dia Akan Mengulangi Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Oleh Karena Itu Tidak Benar Seorang Karena Pertimbangan Tajwid Dan Makhruj Kemudian Mengulangi Surat Al-Fatihah Dalam Membaca Satu Rekat Dua Kali Tiga Kali Sampai Beberapa Kali Wallahu A'lam Bishwab Barakallahu Fik Ustadz Atas Ya Kita Kembali Membuka Pertanyaan Melalui Via Telepon Di 08 11 11 12 192 Silahkan Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Kami Mulang Kembali Silahkan Bagi Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Di Nomor Telepon Di 08 11 11 12 192 Ya Silahkan Yang Ingin Bertanya Langsung Ya Tidak Ada Kita Lanjutkan Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Nur Di Cimahi Apakah Orang Yang Bertobat Maaf Orang Yang Berobat Kedukun Terus Dinasihati Supaya Berhenti Dan Ia Berhenti Namun Kembali Lagi Kedukun Apakah Ia Telah Mushrik Dan Jika Meninggal Tidak Bertobat Apakah Disolatkan Zagru Kita Tidak Bisa Perlu Diketahui Secara Umum Orang Yang Mendatangi Dukun Itu Memang Bahaya Dan Termasuk Dosa Besar Namun Orang Yang Datang Kedukun Itu Ada Beberapa Misi Ada Beberapa Apa Namanya Tujuan Ada Yang Pertama Adalah Hanya Sekedar Iseng Ini Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Barang Siapa Yang Mendatangi Dukun Kemudian Menanyakan Sesuatu Maka Tidak Diterima Solatnya Hari 40 Malam Tapi Kalau Datangnya Itu Serius Untuk Tujuan Minta Arahan Arahan Ghaib Dari Dukun Wangsit Wangsit Atau Apa Namanya Tujuan Lain Sehingga Ingin Memanfaatkan Dukunan Maka Lebih Seru Lagi Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Mendatangi Dukun Tukang Ramal Membenarkan Apa Yang Dia Ucapkan Maka Dia Telah Kufur Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Tapi Kalau Dia Datang Di Dalam Rangka Untuk Matahkan Ilmu Perdukunan Di Dalam Rangka Iqamatul Hujjah Akan Kesesatan Dukun Tersebut Maka Dia Berpahala Dan Itu Termasuk Dan Dia Mendapatkan Pahala Ada Pun Kita Langsung Memberikan Satu Justice Syirik Atau Nanti Kita Tidak Boleh Solat Dan Yang Lainnya Kita Harus Tabayun Dulu Kita Harus Tahkik Dulu Kita Harus Klarifikasi Dulu Iqamatul Hujjah Apakah Perdukunan Tersebut Sampai Kepada Tingkatan Kesirikan Apalagi Memanfaatkan Tolong Dicamkan Assalamuala 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 Dengan Bapak Siapa Dari Mana Bapak Mau Tanya Ustaz Silahkan Pak Kalau Salatnya Panjang Pendeknya Ayat Ayat Sah Mohon Maaf Bapak Polom TV Dikecilkan Atau Berfokus Di Telepon Saja Kalau Memakai Surat Pendek Sholat Panjang Pendeknya Tidak Teratur Sah Tidak Kalau Ya Bapak Silahkan Kalau Sholat Kalau Sholat Membaca Ayat Pendeknya Surat Pendek Bacanya Tidak Teratur Panjang Pendeknya Sah Tidak Ya Sudah Dipahami Pak Cukup Ya Silahkan Bagi orang Yang Sholat Sementara Panjang Pendeknya Tidak Teratur Maka Saya Anjurkan Untuk Terus Belajar Dan Kalau Dia Terus Belajar Insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Pahala Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallam Man Qura Al-Quran Wa Yatata' Ta'u Fihi Wah Syakun Alihi Falahu Ajran Badang Siapa Yang Baca Al-Quran Terpatah Kesulitan Maka Dia Mendapatkan Dua Pahala Ada Salatnya Tolong Diperbaiki Minimal Fatihahnya Setelah Itu Kita Insya Allah Salat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Yang lainnya Silahkan Barakallah Fik Jawabannya Kita Lanjutkan Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Seorang Pilot Ketika Hendak Solat Di Pesawat Kalau Saya Sedang Beruduk Menggunakan Air Di Pesawat Apakah Ketika Membasu Kaki Apakah Harus Melepaskan Sepatu Atau Boleh Hanya Diusap Saja Menggunakan Menggunakan Air Zag Loh Heran Sada Baik Bagi Pilot Atau Nakoda Atau Siapapun Yang Melakukan Perjalanan Juga Termasuk Sopir Base Malam Atau Mungkin Juga Ekspedisi Itu Boleh Menjalankan Ibadah Dengan Wudu Solat Dengan Membasu Sepatu Khauf Artinya Seorang Ketika Dia Berhuduk Alias Memakai Kaos Kakinya Dan Juga Sepatunya Dalam Keadaan Bersuci Maka Maka Nanti Ketika Batal Dia Boleh Berhuduk Dan Ketika Mengusap Kaki Cukup Diusap Di Atasnya Boleh Sepatunya Atau Boleh Kaos Kakinya Mengusap Di Atas Sepatu Atau Caurop Oleh Karena Itu Pernanya Tadi Dibolehkan Dengan Syarat Antum Setelah Antum Sebelum Pakai Kaos Kaki Atau Sepatu Itu Buduk Dulu Dengan Sempurna Termasuk Kakinya Dibasuh Baru Setelah Itu Pakai Kaos Kaki Atau Sepatu Nanti Kalau Kita Batal Boleh Kita Usap Cukup Sekali Saja Namanya Ngusap Kita Bukan Basuh Tapi Ngusap Di Atas Sepatu Kita Atau Di Atas Kaos Kaki Kita Kalau Di Dalam Mukim Waktunya Sehari Semalam Kalau Kita Sedang Dalam Keadaan Safar Waktunya Tiga Hari Tiga Malam Artinya Kita Dibolehkan Terus Mengusap Di Atas Sepatu Kita Tersebut Ketika Membasuh Kaki Tadi Sampai Tiga Hari Tiga Malam Terus Bagaimana Nanti Kalau Cunup Kalau Cunup Baru Dilepas Karena Rasulullah Mengecualikan Kelu Dari Cunup Atau Dilepas Oleh Karena Itu Mengusap Sepatu Khauf Ini Menjadi Batal Karena Sepatunya Dilepas Atau Kita Dalam Keadaan Cunup Wallahu Anam Biswa Atas Jawabannya Silakan Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Bisa Melalui Telepon Di 0811 111 12192 Ya Silakan Kami Ulang Kembali Bagi Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Di Telepon Di 0811 111 12192 Ya Assalamualaikum Ya Kita lanjutkan Melalui Pesan singkat Nifsa Ada yang bertanya Ya Afan Mau bertanya Bagaimana Bila Menyebut Nyebut Di hadapan Anak Seperti Uang Sekolah Mahal Agar Anak Paham Apa Termasuk Menyebut Nyebut Pemberian Dan Termasuk Golongan Orang Yang Tidak Dilihat Atau Diajak Bicara Oleh Allah Sebaiknya Orang tua Sesusah Apapun Tidak Melipatkan Tidak Menyetahkan Anak Di dalam Kesediaan Dan Kesulitan Dan Tindakan Tersebut Itu Tidak Terpuji Membebani Pikiran Anak Dan Juga Membebani Pembelajaran Anak Nanti Walaupun Mungkin Maksudnya Ibu Bapak Sekalian Untuk Memberikan Pengajaran Untuk Memberikan Satu Pelajaran Tetapi Anak Itu Terbebani Dan Muncul Kesan Kayak Orang tua Itu Keberatan Di dalam Membayai Pendidikannya Oleh Karena Itu Seorang Tua Yang Bertanggung Jawab Seorang Tua Yang Sekarang Ini Patriotik Orang Tua Yang Memiliki Dedikasi Cuang Tinggi Di dalam Menyekolahkan Anaknya Di dalam Membesar Mengasuhkan Anaknya Pantang Mengeluh Menyerah Apalagi Sekarang Meratapi Biaya Sekolahan Dan Sampai Diceritakan Kepada Anaknya Itu Jangan Alah Wallah 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 Gemini Bab Wallah 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 Ustaz Atas Jawaban Yang Sangat Bermanfaat Selanjutnya Kita Buka Pertanyaan Melalui Telepon Silahkan Kami Ulang Kembali Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustaz Zainal Abidin LZ Hafizhullah bisa melalui via telepon di 081 11 111 12192 ya silahkan ya kami ulang kembali silahkan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 081 11 111 12192 ya silahkan silahkan Bapak atau Ibu ya kita lanjutkan kembali Ustadz melalui pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum Wr. Wb mohon petunjuknya Ustadz saya mempunyai dua anak yang pertama laki-laki yang kedua perempuan kondisi saya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2018 dan istri saya sudah meninggal sejak tahun 2018 saya tanyakan adalah lebih utama mana saya dan anak-anak laki-laki saya untuk sholat berjamaah di musholah tapi anak saya yang cewek yang perempuan maksudnya sholat sendirian di rumah karena tidak mau kami ajak ke musholah tapi kalau saya dan anak laki-laki sholat di rumah kami bisa sholat berjamaah di rumah mohon petunjuk dan jawabannya Ustadz Zaglaw Haran kalau sekarang seorang menunggui orang yang sedang sakit dan tidak ada orang lain dan dikhawatirkan bahaya menimpa orang yang sakit tersebut maka penunggunya dibolehkan untuk sholat di rumah syukur-syukur bisa berjamaah karena apalagi nanti kalau dia jatuh tidak ada yang menyelamatkan nanti akhirnya meninggal dunia dan yang lainnya tetapi kalau memang bisa ditinggalkan hanya segedar mungkin perasaan saja dia kalau ditinggalkan begini-begitu maka kita tinggalkan Bismillah dengan kita persiapkan berbagai macam perangkat supaya nanti kalau ada apa-apa selama sholat tidak ada konslet maka kita wajib tetap hadir ke masjid ya Allahu'alaikum kita lanjutkan kembali melalui via telepon ya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum ya kami ulang kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Zainal Abidin ya